Salam ujua-jua, nandai bapak turun Rasunina, semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun, amin. Hai, selamat siang, apa kabar kalian semua pemirsa? Saya harap kalian semua baik-baik aja di siang hari ini pemirsa. Siang hari ini semua kerja saya yang buat sendiri pemirsa, gak tau kenapa udah pukul 10 nondong gak datang-datang gak bagi tau. Nondong ini adalah hari itu pun masa dia mau kerja, saya sudah bilang, saya itu paling gak suka kalau gak datang gak bagi tau, saya bilang. Kalau bagi tau kan kita tahu pemirsa saya kan mau cepat-cepat buat kerja ini, ini udah kali keempat nondong seperti ini, gak datang dan gak inform. Gak bagi tau dari awal gitu, tiba-tiba udah gak datang, pukul 10 udah saya tunggu dari tadi itu gak datang-datang, mungkin tak datang kot, jadi saya mau pegang kerja. Nah untuk eating, hari ini eating katanya memang pergi ke sekolahnya siulan, tak tau apa yang mau dia urus, jadi madep juga saya yang jaga. Nah so hari ini saya yang buat kerja semua, sebenarnya boleh aja saya pegang pemirsa, ya kan. Cuma ya saya pikir tuh selagi kita boleh menolong orang tanpa memberikan ikannya langsung, ya kan. Kita beri pancingnya, biar dia yang cari umpan, biar yang dia cari ikannya, kan gitu maksud saya. Jadi kalau misalkan, kalau udah seperti nondong ini kayaknya memang mungkin akan saya berhentikan lah, saya mau habiskan bulan ini biar satu bulan ngam-ngam gitu. Karena udah bayar gajinya sebulan gitu. Kalau seperti ini saya tidak bisa pemirsa, kalau udah masalah kerjanya pun udah problem, ya kan udah disabar-sabari, terus tiba-tiba kini tiba-tiba gak datang. Tiba-tiba saya tuh gak pernah marah, kayak kemarin dia sore gak datang, saya cuma tanya dong kenapa gak datang dong. Yaudah bla 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 yaudah, yaudah gitu, saya gak tanya apa-apa lagi, yaudah gitu, dengar aja alasannya gitu. Macam sekarang juga gak datang, saya juga memang baru sembuh, ya kan. Jadi tak apalah, harap-harap nanti tak drop pula, jom kita pegang kerja. Oke ini mecek sudah jemput madep, sekarang saya mau teruskan kerjaan saya. Beginilah pemirsa. Saya memikirkan benda-benda seperti ini pun stres saya pemirsa. Betul, kalau terus tak ada boleh kita buat kerjaan, tau kita nunggu siapapun yang megang nanti saya juga gitu. Liquid. Saya pemirsa ini, saya mau kemaskan dulu kabinet saya, mau susun semua, baru saya akan cuci piring nanti. Saya tengok ini bersepah sekali. Nak ambil lapel pun susah. Kadang begini dia pemirsa. Ada juga orang yang jenis kita mau tolong, kita harus tolong. Sudah cukup-cukup sabar, kita biar dia kekurangan. Macam ini pula. Saya paling pantang orang macam ini. Suka datang, tak suka tak datang gitu. Kita kan dah ketergantungan. Kalau dia enggak datang kan kita kena buat lagi semua. Baru satu bulan. Belum satu bulan. Satu bulan macam itu nondong kerjaan. Sudah mengulap. Sabar saya tuh sudah habis. So, nanti nak nondong datang. Saya mau cekat yang nondong. Sudah selesai kerja di sini. Kayaknya saya pun sudah sehat. Saya sudah boleh pegang saya mau cekat gitu. Ini sebab saya masih basuh kain. Jadi, untuk piring nanti kita basuh ya. Sebab air masih kecil. Karena air masih dibutuhkan oleh wash machine. Kita lap dulu bagian depan. Kalian tahu kalau misalnya saya? Kalau sihat lah. Buat kerja macam ini tuh saya enggak lama. Sekarang saja saya buat cepat siap. Cuma sekarang kan dah. Sakit saya pun dah tahu sakit apa. Sudah buat ubat. Kalau nanti enggak sakit-sakit lagi ya. Sudah bolehlah. Saya pun pegang kerja rumah ini semua. Betul tak? Saya ini memang orangnya bising pemirsa. Tapi saya bising. Kalau ada salah memang saya suka bising. Kalau semua buat elok. Saya ini. Enggak akan ada cekat pun. Kalau udah macam ini siapa tak bising kan? Kalau saya kerja pun. Kerja-kerja saudara-saudara. Walaupun nondong itu macam saudara dekat dari memanir malah. Saudara dekat balah emak saya. Kalau macam ini saya memang akan berhentikan juga. Semalam saya bilang dong. Itu baju kemaskan dong. Biar nampak kemas. Iya. Tapi tak buat. Bagaian dalam anak saya tengok. Semuanya berbual. Limpun semua mana. Seluarga, alam mana, saudara. Semua tak tahu. Kalau saya. Saya bersihkan kemas macam ini. Bising pemirsa. Dia berikutan dengan kerjanya memang. Biasa orang yang bebek-bebek. Dia orangnya rajin. Saya mulut saya memang begini. Tapi saya tengok yang bersepak-sepak. Kepala saya pening. Bisa nanti saya sehat pun jadi sakit. Tidak bisa saya. Kalau kita asyik ganti pekerja. Nanti orang ingat. Kita ini mulut tak boleh tahan. Tak ada siapa yang tahan dengan kita. Kan mau fikir juga itu semua. Tengoklah. Tengoklah. Letak saja macam itu baju sekolah ini. Janji sudah. Yang lainnya masih macam ini. Biarkan. Tidak adalah kemas sangat. Janji dia macam teratur saja sudah. Itu saja yang saya. Apalagi kalau dia tidak teratur macam ini kan. Suami saya itu kalaunya. Mana-mana pun dia letak stocking. Suami saya kalau nyari baju kerja apa tidak ada. Dia ngamuk. Tidak teratur. Mana bisa letak. Dia letak saja. Sebenarnya pemirsa saya tak minta orang kerja rumah sini. Harus buat cepat-cepat gitu. Enggak. Kenapa membuat cepat-cepat nanti enggak bersih gitu. Relax saja. Kalau mau duduk rehat dulu duduk. Lepas itu pegang lagi. Ya kan. Kalau enggak cepat-cepat-cepat buatnya kan. Hasilnya pun bagus. Ini buat cepat-cepat asal-asalan. Terus lari pulang gitu. Terus lari pulang. Terus lari pulang. Tepat! Sub indo by broth3rmax Terus lari pulang Terus lari pulang. Terus lari pulang. Terus lari pulang koji tahu solo dua-temu. Ei44 WEI! ini enggak ada orang tidur pemirsa semalam kita tidur luar semua oke pemirsa ini kain masih mencuci jadi boleh kita pakai air boleh kita cuci piring cuci jauh 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 Oke udah selesai kita cuci piring sekarang proses penyapuan pemerasa jom kita sapu ini saya sapu ini dulu ini saya bawak luar selamat menikmati 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 selamat menikmati